Woi, subscribe lah cuy, kalau enggak, aku ratakan deh kalian Dan tentunya menunggu untuk mehancurkan semua bangunan yang berada di sana Untuk Skeleton Spellnya kita bisa turunkan sebelum Barbekin dan Archer Queen menghabiskan semua bangunan yang berada di sana Untuk mengalihkan perhatian heronya Untuk Baby Dragonnya kita turunkan semua saja di area sini Dan tentunya dibantu oleh Balon di sebelah kiri Kita turunkan, sisakan 2 dan Hell Spell untuk mempercepat Balonnya Healing Spell untuk melindungi Baby Dragon Rage Spell untuk memperkuatnya di sana Kita freeze di area Baby Dragon Dan Horizon Spell kita turunkan, Balon sisanya turunkan sebelah kiri dan freeze di area air defense-nya Setelah itu tentunya kalian hanya perlu memainkan yang namanya Free Spellnya saja Jika kalian merasa Baby Dragonnya terancam Ataupun Archer Queennya terancam di sini yang tersisa ya Sapo, oke Nah di sini saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya turunkan lagi Karena sudah tidak ada lagi musuh yang mengancam Baby Dragonnya Kita freestyle dulu bos Luar biasa, ini sangat mudah, enak banget strategi kali ini Dan tentunya semuanya bisa menggunakan teknik ini Wadidaw, berhasil mendapatkan 3 pintar dengan sangat baik ya Sapo Oke Sapo, mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin menyelesaikan tantangannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kelaser Bye 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 I'm grateful